Penyedik KPK kembali memeriksa sejumlah pejabat Kepri terkait kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai yang menjerat Bupati Bintan nonaktif Apri Sujadi dalam kasus pengelolaan kawasan FTZ di wilayah Bintan. Pemeriksaan sejumlah pejabat sebagai saksi dilakukan di Satreskim Polres Nanjung Pina. Dalam rilis juru bicara KPK RI, Ali Fikri membeberkan sejumlah nama pejabat yang diperiksa diantaranya. Lis Darman Syah, mantan wali kota Tanjung Pinang yang kini anggota Dewan di Provinsi Kepri. Nurin Basirun, mantan Gubernur Kepri. Kuiher Lombang, mantan Kapolres Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga. Samsul Bahrum, asisten dua bidang ekonomi Pemprov Kepri. Dan Sekretaris Dewan Kawasan Perdagangan, Bebas dan Pelabon Bebas Bintan. Dan Sekretaris Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Karimun. Serta satu orang saksi dari pihak swasta Norma. Samsul Bahrum, usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK, mengatakan dirinya diperiksa terkait kasus dugaan korupsi kuota rokok yang menjerat Bupati Bintan, Apri Sujadi. Sedikitnya ada tiga pertanyaan yang diterimanya dari penyidik. Lanjutkan pemeriksaan Pak Apri aja. Apa aja tadi Pak yang ini? Sampai sama lah masalah kota-kota meres aja. Sedikitnya paling tidak ada berapa pertanyaan Pak Tadi? Cuman ada tiga aja. Tiga aja Pak ya? Lanjut ya. Usai diperiksa KPK sekitar dua jam, anggota DPRDK Apri yang juga mantan wali kota Tanjung Pinang, Lis Dermasya, mengatakan untuk berkaitan dengan kuota rokok, dirinya mengakui tidak mengetahui dan dirinya diperiksa KPK terkait fungsi dari Dewan Kawasan Perdagangan Bebas di wilayah Pulau Bintan. Nah tadi seputar pertanyaan berkaitan dengan fungsi dan tugas daripada Dewan Kawasan. Jadi lebih banyak kepada fungsi-fungsi tugas daripada Dewan Kawasan. Nah kebetulan juga wakil ketua, ketuanya kan gubernur atau Dewan Kawasan. Perdagangan Bebas Bintan itu adalah gubernur, wakil ketua, wakil ketua-wakil ketuanya itu ex officio kepala daerah di masing-masing wilayah. Jadi kalau Bintan, wakil ketuanya Bupati Bintan, kalau Bintan, wakil ketuanya wali kota Tanjung Pinang. Tidak tutup apa ya? Nah berkaitan dengan itu. Udah itu aja seputar itu. Jadi kaitan dengan apa ada. Kan sekarang Dewan Kawasan kan kita sebenarnya ya ada tapi seperti tidak ada. Sebelumnya diketahui KPK menetapkan Bupati Bintan, Apri Sujadi, dan Kepala BP Kawasan Bintan, M. Saleh Umar, sebagai tersangka. Dua tersangka diduga menerima uang dari pengusaha yang menerima kuota rokok dan minuman mengandung etil alkohol. Sejak 2017 hingga 2018, Apri Sujadi diduga menerima uang sebanyak 6,3 miliar rupiah. Sedangkan M. Saleh Umar diduga menerima uang sebanyak 800 juta rupiah. Akibat perbuatan dua tersangka, negara mengalami kerugian sekitar 250 miliar rupiah.